wow kali ini ya gesa yang si tolong laman cara untuk menyelesaikan chapter 241 dalam game kati sekolah simulator kita langsung let's go dan disinipun ada itu sebuah kejutan ya guys kalau bisa pemain game warnet left pastikan bakalan terkejut-kejut di saat ending soalnya kenapa disitu ada salah satu wanita ya gesa yang pernah menjadi misteri tolong laman akan tetapi disini dia ya saya bakalan muncul kalau bisa diwaret lepkan dia bakalan mending saya bisa dibunuh sama seseorang gitu tolong bentar guys tak cari dulu video tolong laman nah ini dia nih Oke guys kita bakalan mulai ya saya cerita dari chapter 241 di dalam game kanti sekolah simulator nah untuk di awal-awal sini nomor eh ya guys btw ini gua ambil guys itu hasil dari lagu semalam jadi kalian kalau kalian bisa menonton fullnya kalian bisa cek ya di komentar nanti bakalan tapin oke teman-teman kita bakalan mulai dan kalian jangan pernah baca itu guys ya woi ada apa itu ada rahasia silahkan lihat di samping dan di samping itu ada sesuatu chapter 2 ini guys ya pada saat ini dimulai dari kantor polisi yang dimana kalian bisa ada pak guru sama yaitu pak poin mana pak guru ini melaporkan dan kepada pak poin ada seseorang misterius ditambah lagi katanya ada orang dalam dan ini pun di ucapkan oleh Majek gue tau gue pasti guys apakah mungkin Majek ini bisa dipercaya atau mungkin dia masih tetap ya guys satu orang tipu oke kita mulai guys ya disini kita langsung ngomong sama polisinya halo ada yang bisa saya bantu pak mendatang untuk menunjung orangnya tangmarin oh silahkan silahkan ke sini pak tapi cuma bisa satu orang yang masuk aja ya pak ya nah habis itu guys apa gurunya ini menyuruh untuk kita yang masuk saja tak kira kita nggak bakal masuk cuma pak gurunya ternyata disini pak gurunya memilih kita ya guys ya untuk masuk oh yaudah kamu aja yang masuk karena kami lebih tahu tentang masalah ini hmm dan inilah orangnya ya dimana misalnya guys ya kepalanya sudah dibotakin guys gue nggak tau nomen-nomen apakah mungkin orang ini paling ada botak cuy soalnya kan tuh terakhir kali dia pakai ini guys pakai hoodie cuy nah itu guys ya pakai hoodie tuh nomen-nomen gue nggak tau guys apakah mungkin pas pakai hoodie itu masih ada rambutnya cuy atau mungkin dia sudah dibotakin memang ya guys ya hmm terus kita ngomong cuy aku kesini untuk bertanya apa lagi kamu mau hanya tentang orang dalam nah ini kita tanya guys ya orang dalam tuh siapa gitu apakah mungkin komplotan dari dia gitu orang dalam mana ada jangan bohong kagak bohong gua dan kalaupun gua ada kenapa gua mau kasih tahu lu lu kata gua bego begitu ya saya katanya dari si om botak udah sana lu nggak bakal dapat informasi apapun dari gua polisi aja nggak bisa apalagi kamu lu itu cuma seorang penjaga kantin gila lo men terus pak gurunya kita bisa kita jelaskan cuy sama pak guru ton-nomen percakapan kita yang di dalam sel tadi guys cepet sekali bagaimana apa kamu sudah dapat informasinya jelaskan sama dia nah gimana guys ya orang botak tadi itu cuy atau si orang misterius dia tidak ingin mengungkapkan itu ditambah lagi gua tau pasti apakah mungkin dia berbohong cuy tentang orang dalam atau mungkin dia beneran tahu cuman dia pura-pura tidak tahu aja ya guys ya dengan orang dalam nah gitu ya kita jelaskan sama pak guru jadi begitu ya udah deh aku juga tidak mengharapkan dia sih untuk memberitahu apa-apa gitu sebagai sebagai gantinya apakah kamu mau melakukan investigasi di luar sekolah polisi juga akan membantu kita seperti biasa jika ada berita baru kasih tahu aku habis ini ya guys kita bakal lanjut nomor-nomoran Majek dan Majek ini pun ada di depan rumahnya Bang Andulikito di dalam game warnet left di sini tak kira guys ada tuh berada di kantin juta rata kakak guys udah kakak masuk sekolah guys tak kira pun juga dia bakalan bolos ternyata nomor-nomoran ada di dekat nih guys ya dekat sumur pokoknya tuh rumahnya Bandulikito di dalam game warnet left di sini ya guys ya tuh depan rumahnya Bandulikito Halo Kak ketemu lagi kita gua masih ingat gimana lu ngalahin orang orang jahat itu apa kabarmu Majek kamu nggak masuk sekolah Majek hari itu enggak sekolah Kak dapat izin buat istirahat cuma tetap aja meski beres-beres karena rumahnya kena banjir terakhir kalinya pun kita kita bantu ya guys saya menonton nonton katanya Majek ini dia habis terkena banjir dan gua nggak tau pasti guys apakah mungkin Majek ini beneran cuy atau mungkin dia cuman akal-akalan doang ya soalnya si Majek ini dia tuh pinter ngomong teman-teman hati-hati ya guys ya Kakak juga belum kasih tau Tau Rabes kan ya tolong jangan kasih tau dia ya kak ya ntar dia tuh bakal stress ya udah kak aku duluan masih harus bersihin rumah nah habis itu Majek pergi habis itu guys kita lanjutin lagi tolong-teman di kantin kita yaitu Rabes ini kantinan kita ya guys ya Nah ini udah guys yaitu si Rabes ya guys atau sih sabar Halo Kak ketemu Majek Kakak aku belum ketemu sama dia setelah hari itu kita ngomong guys dan disini pun kita berbohong ya guys ya Majek itu bebek saja soalnya nomor-nomoran ini kenapa kita berbohong itu pesan dari Majek biar si Rabes ini tidak kepikiran narkah aku cuma berharap nggak ada hal yang buruk yang menimpa dia tenang dia aman-aman aja kok habisnya tuh aku dengar kalau misalnya orang misterius orang jahat itu dan dia itu sudah ditangkap humor tentang orang dalam juga sudah tuh menyebar teman-temanku curiga kalau bisa Majek itu adalah orang dalam dan disini pun gue mulai berpikir bisa bisa jadi juga nih jangan bilang si Majek ini dia tuh apa ya guys ya kayak melemparkan gitu loh melemparkan masalah ini ke orang lain tuh akan tetapi kalau masalahnya itu sebenarnya dia sendiri gitu atau orang dalam ini dimaksud ya kan terakhir kali yang dibilangi orang dalam itu adalah Majek maksudnya Majek itu mengatakan ada orang dalam di sekolahnya kita begitu loh guys jangan sampai bener kayak saya dikatakan sama si Rabes ini teman-teman rumor-rumornya di mana katanya orang-orang itu Majek adalah orang dalam di dalam kantinnya kita itu tentunya aku percaya sama mereka enggak mungkin kan Majek temenan sama orang jahat tapi kalau misalnya kita lihat ya guys ya di chapter sebelumnya itu Majek dia berteman sama memang bisa berteman sama orang yang serius guys gue rada-rada ini aja sih rada-rada menyangka kalau misalnya orang dalam itu adalah dia gitu loh oh istilahnya udah mau hampir selesai Kak aku duluan ya Kak ya dia pergi dan kita bakal lanjut lagi jadi malam hari itu lalu 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 dan itu pun kita harus ngomong sama polisi lo kami punya kabar untukmu setelah kami selidiki nampaknya orang ini tuh sering main di taman dekat sini kami akan menduga bahwa dia itu menjalankan kontak dengan anggota tim di taman itu itu saja yang kami dapat sampaikan kami akan memberikan informasi lagi jika ada petunjuk baru terima kasih dan sampai jumpa nah gimana guys ya polisi ini mendapatkan semua informasi tonomannya dimana ternyata bapak-bapak ini biasanya itu selalu berada di taman ya di dekat-dekat taman itu dan di sini pun katanya ada ada tiga orang cuy hitap neon sama taylas atau siapa lagi tuh kalian kalau misalnya pemain game warret pasti sudah tidak asing lagi sama orang tiga ini guys yaitu si neon hitap sama si aduh gua lupa satu siapa lagi guys ya mereka bertiga itu adalah seorang pembunuh apakah mungkin ada hubungannya guys Oke kita lanjut lagi ya teman-teman habis ini kita bakalan lanjut lagi di pagi hari yaitu di taman oke kita bakalan tidur di sini guys ya untuk pergi ke taman dan di sini pun ada yaitu ibu ibu-ibu kalian kalau bisa nyatuh ibu-ibu di siapa guys kalian pasti pemain game warret life soalnya guys ya kalau bisa belum tahu ibu-ibu ini siapa ibu-ibu ini adalah penjaganya kita di dalam game warnet simulator kalau ada bocil yang bolos pergi ke warnet kita dipukul atau di pasti bisa pantatnya cepes gitu oke kita lanjutnya guys ya Nah itu bisa tantenya dan di sini pun kita ngomong sama ibu-ibu yang di sini guys ya dekat sama kursi Halo ada bisa saya bantu jelaskan tentang kejadiannya ya dimana guys saya itu kejadiannya dikatakan sama si papunya guys yaitu tentang orang yang selalu atau lebih tepat adalah bapak-bapak ya bisa bapak-bapak yang suka pergi ke taman tapi enggak ada salahnya juga sih guys ya kalau saya bapak-bapak sudah pergi ke taman sih Oh masa sih berbahaya banget dong kalau begitu jujur ya aku tuh kurang tahu aku jarang ke sini sih soalnya kebetulan aja sekarang tuh aku ke taman buat bantuin si penjaga taman dia tuh akhir-akhir ini ngurusin anaknya ya makanya aku datang untuk bantu aku bisa tanya ke dia tentang hal ini tetapi sebelum itu boleh bantu bawakan aku tiga tulip enggak lagi mau dekorasi tamannya lagi nih nah gimana guys ya disitu nomor-nomoran kalian wajib harus ya saya menyiapkan Rp 15.000 soalnya guys ya kalian tuh disuruh untuk membeli tiga tulip satu tulipnya ini itu seharga Rp 3.000 lumayan mahal kan guys semayan mahal cuy nah habis kita beli guys ya itu bunga tulip di toko bunga ini guys ya tuh toko tanaman oke kita beli guys dan disini pun ingat ya harga satunya itu Rp 5.000 temen-temen jadinya kalian harus menyiapkan Rp 15.000 karena kalian butuh tiga oke kita kasih bisa bunga tulipnya cuy dan habis itu ibunya bakal ngomong gini ya Allah cantik banget penjaga taman pasti bakal suka deh deh eh aku baru inget tanda itu aku melihat sih bapak-bapak tuh ngumpul terus ngobrolnya itu di malam-malam hari gitu guys katanya tuh bapak-bapak itu memang suka ngumpul tapi itu dia di malam hari gitu ngobrolnya guys ya aku gak kenal mereka itu siapa tapi seran juga sih kalau misalnya dipikir-pikir kenapa mereka gak ngurumpi gitu loh di cafe kek atau tempat lain kek nah tiba-tiba terlalu laman ibu-ibu yang menggunakan sebab kuncinya-kuncinya tadi guys yang lagi cabut-cabutin rumput di sebelah kiri tadi guys ya tiba-tiba dia datang guys karena dia ngupeng atau nolong-nolong nih denger guys itu ternyata ngupeng eh 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 ci aku tuh tau loh aku tau aku tau dengan waduh ini kenapa nih bentar guys sari-sari oh ini lanjut guys ya aku denger yang barusan kalian omongin ada tiga bapak-bapak kan satu itu pake kacamata nah terus mereka tuh dateng kesini terus setiap hari tapi selalu jaga jarak begitu loh sangatlah mencurigakan oh mereka tuh bapak-bapak tiga orang datang tapi tuh ngomongin tuh jaga jarak begitu loh guys mungkin dari sini satunya dari sini satunya dari sini juga dan satunya dari sini mungkin kayak gitu ya guys ya anjir jaga jarak ya cuy patut orang-orang mencurigakan ya guys eh bikin orang mencurigakan waw betul-betul-betul sekarang jadi masuk di nalar waw betul lapor polisi nih mah dan tiba-tiba ya ya guys ya dari kejauhan itu datalah seorang yang pernah menjadi misteri dalam game warnet ya guys ya warnet life temen-temen nah ini dia nih perempuannya ya guys ya siapa lagi kalau misalnya bukan Mbak Sara nih ya gila loh gua gak nyangka loh kalau misalnya Mbak Sara ini bakal secantik ini gitu ya guys ya eh kalian lagi ngomong apaan sih kok seru amat Sara aku kira kamu lagi urusin anak kamu toh ya apa-apa mertu aku itu lagi bantu urus aku mampir kesini bentar buat lihat kalian kerjain apa eh malah ngonggosip gini hehehe jadi kalian lagi ngosip apa nih cerita dong gua gila Mbak Sara juga kipot ya guys ya beritahu situasi yaitu tentang tiga-tiga bapak yang selalu datang di malam hari ditambah lagi mereka ngomongnya jaga jarak dan sangatlah mencurigakan ya guys ya apa hmm bapak-bapak kita ngumpul di malam hari disini aku sih ada kenalan bapak-bapak yang suka ketaman malam namanya itu Mas Hintap tapi aku tidak yakin kalau misalnya dia terlibat ini semua sih ini kalian ngomong langsung deh sama bapak hitap daripada gosip kayak begini eh aku mau pamit dulu ya mau beli susu buat si bayi nih permisi semuanya oh iya aku juga mau beli mau balik dulu kayaknya aku lupa matiin kompor gimana ceritanya coba guys ya dan story pun kelar tiga ibu-ibu pun kembali ke kandangnya masih eh bukan kembali karena guys kembali ke rumahnya masing-masing dan disini pun sudah selesai ya guys ya mau ngomong-ngomong kalian harus menunggu chapter 2 part 2 nya lagi guys yaitu di minggu depannya guys atau lebih tua jadi hari Rabu kalau misalkan hari Rabu di hari Kamis nanti ini guys kalau misalkan nggak percaya ya teman-teman nah ini ya guys ya coming soon kalian kalau misalnya mau lihat lebih apa ya bisa lebih detailnya atau lebih bagus ya ada back sound-back soundnya suaranya ya guys ya kalian bisa cek teman-teman nanti di komentar atau bakal tapi nih guys ya itu hasil dari live-nya gua semalam kita selesaikan sama-sama nah kurang lebih seperti itu guys ya untuk cara menyelesaikan chapter 2 part 1 dalam game kanti sekolah simulator oke teman-teman di pasir ya sampai di sini jangan lupa kalian like subscribe kalian jangan lupa bagi ya saya ada pasir-pasir semua ya sudah dari awal hingga akhir apalagi kalian menonton iklim support dari kalian ke gua cuy gue subscribe terima kasih pada kalian semua teman-teman selamat menonton! ya penting support pasti aja bye dadah bye bye sub indo by broth3rmax я Terima kasih.